Hai jalan-jalan pokoknya pelan-pelan langsung bisa topinya bagus-bagus Hai ini lurus satu kiri lurus lurus aja ya Hai lurus kiri pasar ya Oh si mbaknya ke situ ke salon Oh kalau mau pulang banyak yang enggak mau ngambil aku kebetulan deket ya Hai iya bapak kebetulan tadi ada 15 menit tapi nggak apa-apa aku tungguin kan kalau ini takut lama lagi eh dia dia mungkin lihat ada pasar situ udah mungkin apakah dia ngomong-ngomong Hai dia kadang karena jalan begini kali ya iya jadi harus iya dia suka kayak ragu-ragu iya bete iya Hai iya jadi sebenarnya bisa sih asal pelan aja kadang dapet tuh kalau drivernya yang kayak nggak mau sabar gitu Pak kecuali mungkin jauh sekali ya Hai Senayan City Plaza Senayan Oh iya Hai sebenarnya mal di Jakarta yang paling rame tuh mana Senayan City ya kayaknya ya kokas rame juga ya Grand Indonesia juga tapi kalau Senayan City Grand Indonesia yang dimana Senayan City sama Grand Indonesia Oh iya kalau di Kokas kan dia kayak campur untuk umum ya kalangan segala kalangan bisa kalau pondok Indah Mall kalau pondok Indah Mall sama dia campur juga sih oh campur juga ya mahal-mahal ya bajunya kalau mau kerja kan parkir motornya kan kadang susah di luar hai 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 nah ini udah jalan besar tadi kalau salah jalan situ deh pasar hai 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 kirain dari bapak dari sini kan ya titiknya dari sebelah sana Oh iya iya Hai tadi ngantar di poncol situ ya deket sih hai 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 seberang kali situ seberang kali hehehe Hai cuma ya harus sadar hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya pagi di Bekasi terus sampai di Jakarta yaudah mengikuti angin tiup angin tiup ke kanan ke kanan ke utara, barat selatan timur kalau mbaknya asli tinggal di mana saya di Cinere oh Cinere Margonda enggak, enggak nyampe sini Citayau enggak, itu dia jauh, kalau Cinere itu kayak perbatasan Jakarta sama perbatasan Dekok oh iya di Jakarta Selatan kalau mau masuk Dekok jadi kalau mau ke Makhluti juga dia jauh juga Cinere kan daerah ini Padmawati ke atas lagi Padmawati lurus lagi Cinere Mall itu ya iya lebak bulus ke atas lagi iya kayak pinggiran kalau ke Depok jauh di Jakarta juga jauh iya Cinere ada tol Jorbaru ya iya 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 tapi ya sama aja sama macet sama macetnya padahal jalan udah dibuat lebih banyak lagi tambah padet lagi oh iya ini rumah sakit katotsubrotto Cinere Depok Bogor deket ya ke Bogor ya Sentul City pernah Ion kemarin saya ke ini Kipop apa nak C CB CN CNB Blue Kipop Korea Korea Cuma saya gak masuk ngantar orang di Ion Ice Ice Ion BSD Serpeng Bangeran itu waduh penumpang kesana iya pulang pergi saya tungguin sampai selesai saya jemput lagi selesainya jam 10 setengah 11 iya malam jam 7 malam gak tau tuh bahasa korea memangnya ada ngerti ya anak-anak muda ya bahasa korea kan susah iya CB cnb cnb blue kipop iya susah bahasa gaul kalau orang tua-tua ya gak ngerti ya bahasa tak tak selamat menikmati 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 Hai yang tadi lewat itu dirah apa di Ponegora tadi sekalian mau pulang ke Bekasi kan saya tinggal di Bekasi ya gunakan lajur kiri untuk menggunakan jalan ke jalan Gatot Sobroto lewat sini aja ya enggak macet sana macet enggak telatkan sampai ya itu Ratu Plaza itu Ratu Plaza udah sepi ya enggak ada ini kayak malnya udah ini sama ini Semanggi Mall juga sepi ya karena tempatnya nyempil gitu enggak kelihatan kalau Senayan City tetap rame karena deket golf kan saya pernah ngantar Kodi Kodi eh Kedi ambil jalur sebelah kiri dan tetap di jalan Gatot Sobroto Kedi dia cerita ke saya Pak saya kerja di Kedi Pak oh iya setelah 400 meter belok sedikit ke kiri mengejut bapak-bapak itu kebanyakan duit bingung naru duitnya saya bilang waduh masak tombak iya jadi dia kan Kedi jadi yang main golf golf itu 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 orang berduit katanya saya bilang iya iya Kedi yang pakai rok rok min itu terus dia kan dengerin cuma enggak ngomongnya diem kan Kedinya kan nurut siap komandan gitu kan jadi dia dengerin obrolan-obrolan itu bingung naru duitnya duitnya miliaran ternyata aduh yang Kedi Kedi cerita iya ya itu kalau kebanyakan kasihkan ke saya aja kebanyakan